Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Si Gorose Gorbachev kemudian menyuruh bagian penerbitan untuk mencetak ulang poster Luffy. Namun semuanya sudah terlambat. Poster sudah dicetak secara massal dan sudah tersebar luaskan. Bahkan sudah ada yang sampai ke tangan si gembong media masa, Morgans. Usaha pemerintah dunia untuk menarik poster tersebut dari peredaran pun sepertinya juga sia-sia karena Morgans sudah terlebih dahulu mengantarkannya ke tangan para pembaca. Nah, dari percakapan yang menghebohkan di awal chapter ini, ada satu nama yang mencuri perhatian saya, yaitu Guernica. Guernica adalah judul salah satu lukisan karya pelukis legendaris asal Spanyol, Pablo Picasso. Saya tidak akan menjelaskan detailnya bagaimana. Kalian bisa mencarinya sendiri di Google. Singkatnya, lukisan yang diselesaikan oleh Picasso pada tahun 1937 tersebut, bisa dibilang merupakan sebuah bentuk perlawanan Picasso terhadap paham fasisme atau paham pemerintahan otoriter. Dari sini kalian tentu sudah menemukan benang merahnya, bukan? Dugaan saya, si agensi P-Zero yang bernama Guernica ini sebenarnya tidak tulus mengabdi kepada para Gorosei. Karena mungkin sebenarnya, dia juga tidak setuju dengan metode pemerintahan otoriter yang mereka jalankan. Makanya, dia mengabaikan perintah Gorosei dan dengan sengaja mengirimkan foto Luffy dalam mode Joy Boy ke bagian percetakan untuk dijadikan sebagai foto wanted posternya Luffy. Tidak hanya sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter seperti lukisan Guernicanya Picasso tadi, tetapi juga sebagai bukti bahwa dia itu sebenarnya adalah duri dalam daging dalam pemerintahan dunia. Dengan begini, saya jadi curiga kalau agensi P-Zero yang menjadi informan rahasianya Morgan Sdiwano adalah si Guernica ini. Karena selain menjadi salah satu orang pertama yang mendapatkan wanted poster terbarunya Luffy, di panel berikutnya, Morgan juga menyebutkan bahwa sambungan dengan Cyperpol di Wano terputus setelah mereka melihat kapal bajak laut Big Mom. Nah, disebutnya kapal bajak laut Big Mom oleh Morgan ini secara tidak langsung memberitahu kita semua bahwa anak-anak Big Mom tidak kabur dari Wano tanpa alasan. Komunikasi dengan Cyperpol putus setelah melihat kapal bajak laut Big Mom. Bisa jadi karena Queen Mama Center menenggelamkan mereka semua, sehingga rentetan peristiwanya mungkin seperti ini. Setelah Zunisa pergi, armada pemerintah dunia ini tetap tinggal di perairan Wano karena disuruh oleh Admiral Green Bull untuk menunggu kedatangannya. Ketika sedang menunggu Green Bull yang tidak datang-datang inilah, Queen Mama Center lewat. Karena mood anak-anak Big Mom sedang jelek, dihancurkanlah semua armadanya Cyperpol ini. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa anak-anak Big Mom malah putar balik pergi dari Wano setelah terjadi letusan vulkanik? Menurut saya ada dua alasan yang mungkin menjadi penyebabnya. Pertama, letusan vulkanik memuntahkan tubuh Kaido dan Big Mom yang tanpa sengaja mendarat dengan cantik di dek kapal Queen Mama Center. Karena mereka mendapati mama mereka dalam kondisi terluka parah jatuh dari langit, anak-anak Big Mom memutuskan untuk langsung pulang ke Whole Cake Island sesegera mungkin agar mama mereka bisa segera mendapatkan perawatan medis. Saya pikir ini paling masuk akal, soalnya saya tidak yakin anak-anak Big Mom cukup durhaka untuk kabur dari Wano setelah melihat vifrekat milik mama mereka hangus terbakar. Kedua, smoothie dan saudara-saudaranya mendapatkan kabar kalau terjadi kekacauan besar di Whole Cake Island. Seperti yang bisa kalian baca pada cover story manga One Piece Chapter 1052, selain anak-anak keluarga Finnsmoke yang sedang bikin onar, di situ juga terlihat ada Caesar Klon yang sepertinya juga sedang mencari cara untuk kabur dari teritori Big Mom. Mungkin dalam rencana pelariannya ini, Caesar Klon juga bikin kekacauan di sana, sehingga musibah yang sedang melanda Whole Cake Island mungkin lebih besar dari yang selama ini kita duga. Nah, sebelum putus kontak dengan agen Cyperpol yang ada di Wano, Morgans sepertinya sudah berhasil mendapatkan banyak informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di sana. Oleh karena Morgans memegang teguh tagline aktual, tajam, dan terpercaya, dia memutuskan untuk segera menulis berita tentang kekalahan Kaido dan Big Mom sebelum pemerintah dunia mencoba untuk menutup nutupinya. Berita tentang kekalahan Kaido dan Big Mom, serta update bonti terbaru bagi Monkey di Luffy, Yustace Kid, dan Travel Guard di Waterloo yang kini dihargai 3 miliar beli pun, dengan cepat menyebar ke segala penjuru dunia. Yang mana dalam salah satu panel, kalian bisa melihat di belakang seorang pria dan wanita yang sedang membaca koran, ada foto Sabo berukuran besar yang terpajang di dinding kastil. Foto Sabo tersebut tidak ada tulisan wanted-nya, Jadi asumsi saya, mereka tidak memajang foto Sabo karena Sabo adalah buronan internasional. Foto Sabo juga terlihat tidak ada bunga-bunganya, jadi saya pikir itu juga bukan ucapan duka cita. Oleh karena di sampingnya ada sebuah bendera yang bukan bendera pemerintah dunia, bukan bendera Goa Kingdom juga, asumsi saya negeri tersebut bukanlah bagian dari pemerintahan dunia. Mungkin itu adalah salah satu negeri yang tidak mampu membayar heavenly tribute, sehingga ditelantarkan oleh pemerintah dunia, kemudian dilindungi oleh pasukan revolusi, sehingga mereka menjadikan Sabo sebagai figur sang penyelamat bagi negeri mereka. Dan oleh karena mereka semua terlihat mengacung-ngacungkan senjata, ada kemungkinan kalau negeri ini adalah salah satu basis masa pasukan revolusi. Jangan-jangan, itu adalah sebuah pesan tersembunyi dari Echiroda untuk memberitahu kita semua bahwa Sabo dalam kondisi selamat, dan saat ini sedang bersembunyi di negeri tersebut. Nah, meski Wano adalah negeri tertutup, Entah bagaimana ceritanya, Scratchman Apo bisa mendapatkan juga edisi terbaru dari korannya Morgan itu. Koran yang didapat oleh Apo ini pun kemudian ditunjukkan kepada Yustas Kit dan Trafalgarlau yang sedang packing-packing di Udon. Begitu membaca isi berita dalam koran tersebut, muka Kit langsung masam, dan dia langsung garcep pergi menuju Flower Capital diikuti oleh para anak buahnya. Di Flower Capital, perayaan hari kemerdekaan Wano sepertinya sudah dimulai. Namun karena kelamaan menunggu, dan tidak begitu suka dengan yang formal-formal, semua orang kabur dari ruangan perjamuan istana, dan memilih kelayaban di jalanan ibu kota. Hanya Jinbe saja yang sepertinya cukup sopan untuk menunggu dan menghargai kerja keras para koki istana. Mungkin hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Jinbe dulunya pernah menjadi salah satu pengawal istana kerajaan Ryugu. Selain Jinbe, Niko Robin juga tidak ikut kelayapan di jalanan ibu kota. Robin justru sibuk dengan mainannya sendiri di salah satu ruangan di lantai basement kastil ke Shogunan. Ketika sedang sibuk dengan mainannya itulah, Tengu Yamahitetsu datang menemuinya. Kepada Niko Robin, Tengu Yamahitetsu mengatakan bahwa ruangan tempat mereka berada saat ini adalah ruang hobinya, sekaligus bekas penjara bagi Hitetsu. Dalam percakapan inilah, akhirnya terungkap fakta bahwa identitas Tengu Yamahitetsu yang sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki. Ternyata, berita tentang kematian Kozuki Sukiyaki yang diterima oleh Kozuki Oden pada manga One Piece Chapter 965 adalah bohong. Kozuki Sukiyaki yang asli hanya dipenjara di basement oleh Kurozumi Orochi. Sementara Kurozumi Higurashi, dengan kekuatan buah iblis mane-mane nominya bersandiwara untuk menggantikannya, pura-pura sakit parah, memberi Orochi jabatan Shogun, lalu pura-pura meninggal. Entah apa alasan Orochi membiarkan Kozuki Sukiyaki masih hidup. Namun karena dia didampingi oleh dua orang kakek nenek Kurozumi yang wawasannya luas, bukan tidak mungkin jika Orochi sebenarnya juga tahu kalau Shogun Wano mewarisi pengetahuan tentang Ancient Weapon. Makanya dia tidak membunuh Kozuki Sukiyaki karena ingin mengorek informasi tersebut. Sayangnya, dia tidak berhasil. Beberapa tahun kemudian, Sukiyaki justru berhasil kabur dan menyembunyikan identitasnya di balik topeng Tenggu Yamahitetsu. Yang saya masih belum paham sampai disini adalah bagaimana ceritanya Enma dan Ame no Habakiri yang Oden berikan kepada Kozuki Toki sebelum dia dieksekusi, bisa berakhir di tangan Tenggu Yamahitetsu alias Kozuki Sukiyaki. Karena di chapter ini, Sukiyaki bilang setelah dia berhasil kabur, negeri Wano sudah berubah dan Oden sudah tewas. Nah, setelah mengetahui bahwa Hitetsu sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki, tanpa basa-basi, Niko Robin langsung bertanya kepadanya tentang keberadaan senjata kuno Pluton yang menurut informasi dari batu poneglip yang ada di Alabasta berada di negeri Wano. Sukiyaki yang sepertinya tidak siap mendengar pertanyaan seperti itu, terlihat begitu terkejut sampai-sampai topeng Tenggu yang dipegangnya terlepas dan jatuh ke lantai. Namun sesaat setelahnya, dia membenarkan perkataan Niko Robin tersebut. Dengan begini, sepertinya sudah jelas sekarang tujuan Eiichiro Oda masih membiarkan Kozuki Sukiyaki hidup sampai sekarang. Sepertinya, secara turun-temurun, semua Shogun Wano akan mendapatkan semacam catatan khusus dari Shogun sebelumnya yang berisi hal-hal rahasia yang hanya boleh diketahui oleh para Shogun. Seperti Presiden's Daily Brief-nya para Presiden Amerika Serikat. Dan salah satu konten rahasia dalam catatan tersebut adalah informasi tentang keberadaan senjata kuno Pluton di negeri Wano. Oleh karena Kurozumi Orochi menduduki kursi Shogun dengan cara kudeta, dia tidak berhasil mendapatkan akses informasi tersebut. Namun karena ada jeda 20 tahun sebelum Shogun resmi dari keluarga Kozuki menduduki tahtanya lagi, maka Presiden's Daily Brief-nya, Shogun Wano, nyaris saja tidak tersampaikan ke generasi berikutnya. Mungkin itulah alasan kenapa Ichiro Oda membuat Kozuki Sukiyaki masih hidup sampai sekarang. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa Kozuki Sukiyaki tidak jadi melakukan sepuku dan memilih untuk bertahan hidup sampai sekarang. Jadi meskipun di chapter ini, Sukiyaki bilang merasa sangat malu untuk bertemu dengan Kozuki Momonosuke, suatu hari nanti, dia tetap harus menemuinya untuk memberitahu rahasia-rahasia yang hanya boleh diketahui oleh para Shogun negeri Wano. Karena saya pikir, Sukiyaki tidak akan memberitahukan posisi Pluton begitu saja kepada Nico Robin. Jika memang dia tahu persis di mana Pluton berada, Sukiyaki pasti akan memberitahukannya kepada Shogun Wano yang sah, Kozuki Momonosuke. Baru setelah itu, Kozuki Momonosuke mungkin akan memberitahukannya kepada Luffy Topi Jerami dan anggotanya. Namun jika memang Sukiyaki akan memberi informasi tentang Pluton kepada Robin, mungkin hanya sebatas apa itu senjata kuno Pluton yang sebenarnya. Persis seperti yang Raja Neptun katakan tentang Poseidon kepada Nico Robin saat di Fishman Island dulu. Dugaan saya, jika Pluton beneran adalah sebuah kapal perang, maka lokasi paling masuk akal untuk menyembunyikannya adalah di suatu tempat di area Pelabuhan Mogura. Mungkin tanpa diketahui oleh siapapun, di salah satu sudut Pelabuhan Mogura, ada partisi khusus yang merupakan garasi kapal tempat Pluton disembunyikan. Tapi sebelum semua itu terungkap, kita pergi dulu ke area bekas Penjara Udon untuk melihat keajaiban dunia yang terjadi di sana. Hanya dalam tempo satu malam, dataran gersang di sekitaran Penjara Udon berubah menjadi hutan lebat yang hijau dan asri. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Ternyata semua itu adalah ulah dari Admiral Green Bull. Kekuatan buah iblisnya Green Bull ternyata membuatnya mampu menumbuhkan tanaman liar sesuka hatinya. Tidak hanya sebatas untuk membantu mensukseskan program reboisasi di Wano, tanaman-tanaman yang diciptakan oleh Green Bull juga bisa dia gunakan untuk menghabisi lawan-lawannya seperti pop green-nya Usopp, tentunya dengan skala yang lebih masif, terkendali, dan mematikan. Dengan kekuatan itu, Green Bull benar-benar telah menyapu bersih sisa-sisa anggota Beast Pirates yang sedang bersembunyi dan memulihkan diri di bekas Penjara Udon. Tidak terkecuali dua komandan tertinggi mereka, Queen dan King. Entah karena Queen dan King masih belum pulih seutuhnya, atau memang kekuatan Green Bull yang terlalu overpower, dengan begitu mudahnya, dia menghabisi kedua ex-komandan tertinggi Beast Pirates tersebut. Yang menarik dari kekuatan Green Bull ini adalah dia tidak hanya bisa menumbuhkan dan mengendalikan tanaman seperti Hashirama Senju. Tetapi secara utuh, tubuh Green Bull sendiri benar-benar memiliki fitur tumbuh-tumbuhan. Tubuhnya bisa melakukan fotosintesis, sehingga dia tidak perlu makan dan beol selama bertahun-tahun. Dan dengan akar-akar tanaman yang dia keluarkan dari tubuhnya, Green Bull juga bisa menyerap air, nutrisi, dan kekuatan dari para korbannya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dengan menyerap kekuatan lawan, Green Bull juga bisa mengakui sisi kemampuan spesial mereka? Misalnya gini, King kan memiliki gen spesial yang memungkinkannya untuk memanipulasi api. Apakah Green Bull juga akan bisa memanipulasi api setelah menyerap kekuatan King? Dan menariknya lagi, Green Bull itu kan memiliki metabolisme tubuh seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi, apakah dengan menyerap kekuatan seorang DF User sampai si DF User mati, secara otomatis, Green Bull bisa meng-convert kekuatan buah iblis tersebut menjadi sebutir buah iblis lagi? Misalnya gini, di chapter ini kan, Green Bull menyedot kekuatan Queen sampai kering kerontang. Anggaplah Queen mati gara-gara itu. Nah, Queen itu kan pemakan buah iblis Ancient Zon, Ryu-Ryu Nomi model Brachiosaurus. Setelah Queen mati, otomatis kekuatan buah iblisnya itu kan berreinkarnasi kembali menjadi sebutir buah iblis dong? Oleh karena Queen mati gara-gara energi dan kekuatannya disedot oleh Green Bull, dan Green Bull adalah seorang manusia tumbuhan, yang seharusnya juga bisa berbuah? Mungkin nggak sih, tiba-tiba dari pantat Green Bull keluar sebutir buah iblis hasil reinkarnasi Ryu-Ryu Nomi model Brachiosaurus. Coba pikirin deh. Nah, jika merujuk kepada karakteristik kekuatan buah iblis yang dijelaskan oleh Kaido pada manga One Piece chapter 1045, maka ada kemungkinan kalau kekuatan buah iblisnya Green Bull berjenis mythical Zon yang sudah awaken, seperti kekuatan Joy Boy-nya Luffy. Karena, Green Bull punya kemampuan untuk memanipulasi lingkungan di sekelilingnya seperti kemampuan awakening seorang paramesia user, dan dia juga bisa mentransformasi tubuhnya seperti awakening-nya seorang Zon user. Jadi, mungkinkah buah iblis yang dimakan oleh Green Bull juga menyandang nama dewa? Mungkinkah Green Bull adalah sang dewa hutan? Nah, setelah menyapu bersih seluruh sisa-sisa anggota Beast Pirates yang ada di bekas penjara Udon, Green Bull melakukan panggilan interlokal untuk meminta dikirimkan sebuah kapal perang ke Wano. Namun, dia mewanti-wanti kepada orang yang diajaknya bicara itu untuk merahasiakannya dari Akainu. Green Bull berencana menghabisi Luffy dan seluruh petarung di negeri Wano sendirian agar mendapatkan pujian setinggi langit dari Akainu. Oh iya, di sini kan Green Bull meminta untuk dikirimkan sebuah kapal perang. Jadi, mungkinkah seluruh armada pemerintah dunia yang parkir di perairan Wano benar-benar sudah dihancurkan oleh anak-anaknya Big Mom seperti dugaan saya di awal video tadi? Sepertinya sih, iya, soalnya kalau kapal-kapal tersebut masih ada saat dia datang, Green Bull tidak akan meminta untuk dikirimkan satu kapal perang lagi. Ya nggak sih? Sementara itu, di Flower Capital, Luffy dan teman-temannya terlihat sedang asyik merayakan pesta besar-besaran. Alasan kenapa rakyat Wano tidak ada yang tahu tentang Luffy dan alasan kenapa gosip yang beredar menyebutkan bahwa Joy Boy, sang penyelamat Wano sudah meninggalkan negeri mereka, ternyata adalah karena Luffy melarang Momonosuke untuk menceritakan fakta yang sebenarnya dengan alasan karena dia tidak ingin menjadi seorang pahlawan. Kenapa? Karena jika kalian masih ingat, menurut definisinya Luffy saat di Fishman Island, seorang pahlawan itu adalah dia yang membagikan daging miliknya kepada orang lain. Sementara Luffy ingin semua daging dia makan sendiri. Makanya dia tidak ingin menjadi seorang pahlawan. Nah, di saat sedang asyik-asyiknya berpesta, Yustaskit datang sambil marah-marah. Usut punya usut, Yustaskit marah karena di dalam koran yang dia baca disebutkan bahwa empat orang yang kini dijuluki sebagai Yonko adalah Akagamino Sanz, Martial The Teach, Monkey D. Luffy, dan Buggy. Entah informasi yang mana di dalam koran tersebut yang membuat Yustaskit begitu marah hingga sampai ingin menghabisi Luffy. Mungkin Kit marah karena setelah menghabisi Kaido dan Big Mom bersama-sama, hanya Luffy yang dijuluki sebagai Yonko. Atau Kit marah karena mungkin dalam narasi yang ditulis oleh Morgan disebutkan kalau Yustaskit dan Travel Garlau adalah bagian dari aliansi yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy untuk menjatuhkan Kaido dan Big Mom. Atau mungkin ada alasan lain yang akan segera kita ketahui di chapter 1054 mendatang. Entahlah, namun satu hal yang pasti, Yustaskit kelihatan sangat kesal karena posisinya saat ini terkesan berada di bawah pamornya Luffy. Nah, di waktu yang bersamaan dari lokasi jatuhnya Pulau Onigashima terlihat Green Bull sedang berjalan menuju ke Flower Capital dengan ekspresi yang terlihat begitu kesal. Di belakang Green Bull terlihat bunga-bunga bermekaran meskipun di malam hari. Sepertinya, setiap lokasi yang dilewati oleh Green Bull tiba-tiba langsung berubah menjadi ladang subur berkat kekuatan buah iblisnya. Dengan demikian, kedatangan Green Bull ke negeri Wano benar-benar seperti tai kebou. Meski bau dan menjijikan, tetapi menyuburkan. Mungkin gara-gara pertarungan antara Luffy versus Green Bull nanti, negeri Wano yang gersang akan tiba-tiba berubah menjadi negeri Wano yang subur dan asri lagi hanya dalam waktu sehari. Jadi sebenarnya, kedatangan Green Bull ke Wano ini adalah musibah atau anugerah. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1053 sangat keren sekali. Informasinya padat merayap, tapi pace-nya berjalan begitu cepat. Saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter minggu ini. So, ye menurut mocah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya dan maturnuun! Terima kasih sudah menonton!